Jika mas keberatan dengan syarat ini, aku ada syarat lain yang ringan. Kembaliku toleh mas Tio, syarat apalagi yang dia maksud? Apa Tio? Kalau ringan aku mungkin bisa. Wajah mas Reza berubah lebih cerah mendengar kata ringan pada syarat mas Tio. Aku pun penasaran dengan syarat apa itu. Tak kusangka jika suamiku ternyata bisa jahat juga. Jadi tukang bersih-bersih di rumah kami selama sebulan? Gimana ringan kan? Mas Reza terbelalak tak percaya. Begitupun aku, aku seolah mengulang kejadian pada saat kami ingin meminjam uang pada Mbak Yanni dan Mas Reza untuk modal usaha kami kemarin. Dan Mas Reza menyarankan pada kami agar dia akan meminjamkan uang asal dengan syarat aku mau dijadikan pembantu di rumah mereka selama tiga bulan tanpa dibayar. Tio! Jangan lancang kamu! Aku ini kakak ipar kamu! Kamu jangan kurang ajar ngomong begitu! Mas Reza berdiri sambil berteriak. Mas Tio tersenyum mendengar ucapan Mas Reza. Lalu, apa susahnya mencium kakiku kalau begitu? Mas Reza mengatupkan rahangnya menahan amarah. Jangan besar kepala kamu! Belum punya apa-apa saja sudah sombong! Berperimanusiaanlah sedikit! Ujar Mas Reza. Oh, jadi Mas meminta kami bersikap seperti manusia kepada hewan macam kalian? Aku membelalakan mata menegar ucapan Mas Tio. Tio! Jaga ucapan kamu! Lagi-lagi Mas Reza berteriak. Mbak Yani hanya bisa melihat pertengkaran suami dan adiknya tanpa bisa berbuat apa-apa. Kenapa Mas? Aku salah bicara. Jadi yang benar bagaimana? Kamu boleh saja bilang dulu waktu kami ingin meminjam uang agar dengan syarat istriku jadi pembantu di rumah kalian selama tiga bulan. Lalu aku tidak boleh bicara seperti itu juga? Jika kalian memang manusia, maka kalian tidak akan bersikap semena-mena dengan keluarga sendiri. Bahkan hewan pun tak pernah menggigit keluarganya sendiri. Ucap Mas Tio lantang, ada dendam yang terdengar dari nada bicaranya itu. Mas Reza diam sambil terus menatap tajam ke arah kami. Bagaimana rasanya Mas? Sakitkah? Itulah yang kurasakan selama aku jadi iparmu. Ini belum seberapa dibandingkan dengan semua hinaan yang kalian lontarkan padaku dulu. Lagi, ini semua tentang dendam. Ku genggam tangannya erat. Hanya ada dua pilihan Mas. Cium kakiku atau jadi babu di rumah kami selama satu bulan. Atau aku bisa pastikan video ini akan menghancurkanmu? Senyumku mengembang. Suamiku yang dulu hanya diam di Hinaipar dan saudaranya kini bukan lagi Mas Tio yang dulu. Mas Reza menatap pembayani seakan meminta pembelaan. Namun yang ditatap seolah memasrahkan atas pilihan yang disuguhkan oleh Mas Tio. Jika tak mau memilih kami akan pergi sekarang Mas era kerjaan. Ayo deh kita. Mas Tio menarik tanganku. Tunggu! Kali ini Mas Reza merendahkan tubuhnya di bawah. Mas Tio tersenyum melihat pemandangan yang ada. Aku pun tak bisa menahan diri untuk tersenyum. Mas Reza memegang kaki Mas Tio. Sungguh pemandangan yang tidak pernah terjadi selama aku menikah dengan Mas Tio. Bahkan melihat dua laki-laki ini duduk bersebelahan saja aku tak pernah. Mas Reza menundukkan kepalanya. Dan ya, dia benar-benar mencium kaki Mas Tio. Mbak Yani berteriak histeris sambil menangis. Dia pasti syak melihat suaminya yang gagah ini mencium kaki suamiku yang hina di mata mereka. Senyum terukir di wajah kami. Tak tergambarkan rasa bahagia hati ini melihat apa yang terjadi. Salahkah jika aku dan Mas Tio bersikap jahat saat ini? Perlu kalian camkan, berkat kaki kotor dan hina inilah kamu dan posisimu selamat Mas. Jadi berpikirlah sebelum bertindak yang bisa merugikan diri sendiri. Dan buat kamu mbak, jangan pernah menganggu anggun lagi atau kami akan balas dua kali lipat. Mas Tio menghempaskan kakinya sehingga tangan Mas Reza terlepas dan terduduk. Ayo deh kita pulang, Rizky pasti lama menunggu. Mas Tio menarik tanganku dan berjalan menuju motor yang terparkir di halaman rumah. Sebelum pergi kulirik kedua orang yang masih terpaku di tempat dengan tatapan mata yang kosong seolah syak. Tentu saja mereka syak karena apa yang barusan terjadi sungguh di luar dugaanku. Bahkan dalam mimpi sekalipun tak akan kudapati kejadian tadi. Malam telah tiba, selesai menyusui Rizky aku beranjak ke ruang tamu mencari keberadaan Mas Tio yang tak kunjung masuk ke kamar. Mas, kok disini? Udah malam kamu gak mau tidur? Aku duduk di sebelahnya yang kini tengah termenung. Mas belum mengantuk, dek. Kamu mikirin apa, Mas? Aku melirik matanya untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan suamiku ini. Mas Tio menghelakan nafas panjang. Tampak ada beban di hatinya. Kamu kenapa, Mas? Ceritakanlah jika ada sesuatu. Mas Tio menatapku. Apakah yang Mas lakukan tadi siang di rumah Mbak Yani sudah melebihi batas, dek? Mas merasa seperti sangat jahat pada mereka. Aku menghelah nafas. Mas pasti merasa tak nyaman karena yang Mas lakukan memang bukan diri Mas yang sebenarnya. Tapi memberi mereka pelajaran sesekali juga perlu. Agar kedepannya mereka bisa hati-hati dalam berucap dan bersikap pada kita. Aku bahkan bangga sama kamu, Mas. Mas bisa membelaku di saat keluargamu menyakitiku. Aku bangga bukan karena kamu membelaku karena aku istrimu. Namun aku tahu kamu membelaku karena aku benar, Mas. Jadi kamu nggak perlu merasa terbeban seperti kesatu itu lagi. Kita harus tegas terhadap orang yang menginjak kita, Mas. Mas Tio melirikku dengan tatapan yang sendu. Kamu benar, dek. Terima kasih ya. Sekarang Mas merasa lebih baik. Ayo kita tidur. Besok Mas akan kerja pagi-pagi. Aku mengangguk, kami pun masuk ke kamar untuk beristirahat. Pagi ini Mas Tio berangkat lebih awal dari biasanya. Pekerjaan rumah pun sudah selesai dari tadi subuh. Karena Mas Tio berangkat lebih pagi, aku memasak dan berberes lebih awal hari ini. Kini saatnya menyiapkan pesanan krim dan juga barang pesanan para resellarku. Sedang asyik mengemas tiba-tiba terdengar suara mesin motor butut Mas Tio yang terparkir di alaman rumah. Ku intip dari jendela, ternyata benar itu Mas Tio. Kenapa dia pulang sepagi ini? Apakah sudah selesai bekerjanya? Rasanya tak mungkin karena dia baru pergi selama tiga jam. Apa mungkin ada yang tertinggal? Aku berdiri dan membuka pintu. Assalamualaikum, dek. Penting, dek. Belum sempat aku menjawab salam dari Mas Tio. Kini dia sudah menarikku untuk duduk. Penting kenapa, Mas? Ada apa? Aku menjadi khawatir. Apa ada berita buruk hingga dia sampai pulang sepagi ini? Video permintaan maaf Mbak Yani viral, mereka ramai-ramai mengatang-atang Mbak Yani di Facebook. Bahkan profesi Mbak Yani terancam karena wali murid tidak ada yang mau diajar oleh guru yang suka fitnah. Terima kasih telah menonton!